halo halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di bdb channel selamat datang di aviary bdb channel sesi kedua nah kali ini kita akan mencoba merilis kembali burung tepus ya kalau tadi nanti kita rilis burung tepus leher putih atau tepus kalung putih kita rilis burung ini om burung tepus kepala abu kacor ya ini bukan burung liar karena udah hampir awal juga karena kita masukkan di sini biar dia itu bisa nanti di sini coba ya kita amatin burung ini seperti apa sih karena burungnya masih misterius bagi kebanyakan orang ya ini sering dijaring sering terpulut juga makanya di sini coba kita amatin nanti seperti apa sih pola pengembang pihakannya seperti apa sih pola hidupnya burung ini ya burung tepus leher eh bukan tepus leher tepus kalabu coba kita balik ya dari kelihatan burung burungnya ngakal dia nggak tahu dia akan galak di sini apa ya sama kita aja galak banget keren ya matanya ya sekelas kayak ini om kayak pito hui ya pito hui kayak burung beracun nih 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 asal dia nggak masuk songong aja kalau songong dikeroyok di sini ya kayak burung apa nih Yuhina ya Iya Yuhina kacor masuk nggak permisi ini galak banget galak ini kayak pito hui tuh keren coba kalau kita kasih cantrik dulu tadi ngomong makan ini nih Aduh sangat banget wuuh lalu oh tolong tuh kepala nya langsung hilang oke om kita rilis om biar nggak eh makan makan dulu oke kita rilis ya semoga ini ini jantan udah kacor ngerecetnya udah tuh tuh uh sangat banget nih oke okey oke kita lagi versi mini oke nah 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 oke 3 2 1 nah oke kita lepas lepas ke arah situ kalau tebus-tepus tuh dia langsung ditempat yang terbuka ya nih dia langsung melihat air turun kan disitu air tuh disitu air turun dia kalau dia turun berarti dia udah hafal ini burung tebus kepala abu iya langsung disambut suara kerabasi kerabasi besar ini disini nih apakah yang disenangin burung-burung tebus itu oh ternyata dia langsung pohon lohansung yang disenengin sama burung tebus dia bergabung sama burung tebus gelagah atau kaso-kaso ya disitu jadi di bawah sepertinya dia akan susah diamatin asalnya asalnya jangan masuk teritorinya itu disitu ini sarang ini sarang eh pokseongkong berbahaya kalau sampai dia disitu ini yang punya dua udah disitu marah kok sih teman-teman dia di bawah nih ya sama aja kayak burung tebus gelagah jadi burung tebus ini menyukai tempat yang lembab dan gelap makanya agak susah untuk mata burung tebus ini sama ya ternyata semua burung tebus ya pitatnya sama dia disemak-semak di tempat yang gelap dan lembab misangar nih sepintas kayak burung pitohui di dekat situ juga dulu kaso-kaso atau tebus gelagah itu bersarang tapi disikata makadal ya karena emang ini pendek ya segini nih pendek di atasnya ada sarang ciblek dia ada digelap om iya disamperin sama itu kaso-kaso nih langsung disamperin sama burung kaso-kaso di atasnya segelas kita bahas informasi ilmiah seputar burung tebus kepala kelabu ini ya karena burung ini sangat jarang kita temukan literaturnya dan termasuk dalam kategori kelompok burung misterius meskipun enggak banyak yang tahu tapi kenyataannya burung ini banyak kita temukan di pasar-pasar burung dalam ombyokan dan kondisi tidak layak burung ini sering tertangkap di jaring pemburu yang bahkan si pemburunya sendiri nih tidak tahu ini burung apa jadi asal bawa aja kalau teman-teman mau mencari informasi di internet juga sangat terbatas tentunya informasi yang didapatkan terima kasih terima kasih kalau ya Scout jika 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 yang jika 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 nama burung ini adalah tepus kepala kelabu jadi kalau dicari di internet masih agak susah burung ini memiliki nama ilmiah stachyris polycephala dan dalam bahasa inggris dinamakan grey headed bubbler jadi ini spesies burung bubbler kalau dalam bahasa inggris jadi kalau teman-teman mau mencari informasi di internet jangan pakai nama ilmiah dan juga nama inggrisnya ini ya burung tepus kepala kelabu ini berasal dari family timalidae dan genus stachyris dalam genus stachyris ini ada sekitar 8 spesies ya yang bisa ditemukan di Indonesia selain dari genus stachyris ada juga beberapa spesies tepus yang berasal dari genus cyanoderma ada 4 spesies ya nah ini juga enggak banyak teman-teman tahu selain burung tepus ini ada juga saudaranya yang lain yaitu tepus tikus yang berasal dari genus crateroscelis jadi bedanya kalau yang di atas tepus aja kalau ini tepus tikus nah ada satu lagi yaitu tepus permata ini saudaranya yang lain dari genus tiloroa jadi buat nambah bawasan aja ya jadi si burung tepus kelabu ini ternyata ya memang punya saudara-saudara yang lain yang banyak ya yang semuanya informasinya masih sangat minim tentunya makanya enggak ada salahnya kita coba gali spesies burung tepus ini ya kembali lagi ke burung tepus kepala kelabu burung ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang zoologis asal Belanda bernama Konrad Jakob Deming pada tahun 1836 persebaran habitat burung ini bisa ditemukan di Thailand Selatan Semenanjung Malaya Sumatera dan Kalimantan meskipun terbilang luas persebarannya tapi burung ini termasuk spesies monotipik ya jadi tidak ada subspesiesnya atau enggak ada anak jenisnya di habitat alaminya burung ini mendiami hutan primer yang padat serta hutan sekunder di rentang ketinggian antara 900 meter DPL di Sumatera dan 1220 meter DPL di Kalimantan kalau di alam liarnya burung ini mencari makan di lantai hutan dan level menengah bergerak melalui semak-semak dekat dengan tanah dan naik ke pohon yang enggak terlalu tinggi mencari serangga di antara daun-daun mati dan seserahan daun kering itu ya yang ternyata juga di aviari kita ini setelah kita rilis kita lepaskan habitatnya juga mereka menyukai di bawah ya menyukai di semak-semak bawah dekat aliran air nah musim berbiak burung ini antara bulan Januari dan Februari di Sumatera dan April sampai September di Kalimantan sarangnya berbentuk cangkir yang padat ditutupi daun mati terbuat dari akar dan serat halus biasanya dihiasi lumut-lumut ya tersembunyi dengan baik di tanah jadi sarangnya di bawah dalam sekali berbiak berisi dua butir telur warnanya putih ini semoga ini burung tepus kepala kelabu yang ada di sini nanti bisa kita jodohkan bisa kita pelajarin juga seperti apa sih pola perilakunya seperti apa sih pola pengembang biakanya setidaknya kita bisa menambah literatur di perpustakaan hidup ini nah cukup berkati teman-teman pantauan kita kali ini seputar burung tepus kepala abu ya udah kita rilis di sini tadi burungnya sudah gacor dan tinggal kita tunggu aja bisa gak sih dia beradaptasi di sini tapi ya karena burung-burung yang bawah di tempat gelap dia menyukai ya di tempat-tempat gelap ya di area semak-semak di situ di situ tempatnya kaso-kaso langsung disambut sama burung kaso-kaso karena sama-sama burung tepus tapi masalahnya di sana ada sarang burung seongkong mau kita keluarkan di kapal seongkong sayang lah masih ada di sini posisinya lagi telor gak tau neresa atau enggak yang penting udah ada di sana takutnya juga gelap juga sih tapi gak apa-apa nanti kita pantau ya semoga bisa beradaptasi di sini burungnya burung bandel sih nah sekian itu teman-teman semoga bisa dijadikan tambahan lewasan aja buat teman-teman semuanya semoga bisa bermanfaat ya burungnya di sini dan bisa beradaptasi dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan ugas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya selamat siang dan siang ada di episode selanjutnya selamat menikmati